I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan Dr. Game ID disini Memainkan game open world tentunya bakalan seru jika kita bertemu dengan orang lain atau mabar dengan orang di sekitar kamu maka dari itu, untuk hari ini kita akan membahas beberapa game dengan map yang luas dan bisa dimainkan secara multiplayer karena Dr. Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami dan berikut 7 Game Open World Multiplayer terbaik Android versi Dr. Game World of Prandis Jika kamu mencari game yang mungkin sedikit mirip dengan game klasik seperti Toram Online maka sepertinya kamu bakalan cocok dengan game kali ini Meskipun secara keseluruhan, World of Prandis tidak memiliki gameplay full manual dan full grinding selayaknya Toram tapi game ini bakalan membuat kita bisa bernostalgia dengan game-game MMORPG Open World Klasik Di dalam game, kamu bisa memilih berbagai macam klas berbeda untuk digunakan dan masing-masing karakter tersebut akan dilengkapi dengan skill yang berbeda Selain itu, kamu juga bisa menggunakan banyak sekali kostum untuk karakter kamu dimana desain karakter tersebut juga berbentuk chibi sehingga akan membuatnya semakin keren Tujuan kamu dalam game kali ini adalah untuk grinding, mengalahkan monster, hingga meningkatkan atribut karakter dan juga levelnya Time Tuhan Time Tuhan merupakan game open world multiplayer yang mengusung tema monster hunter di dalamnya dan sayangnya untuk sekarang, game kali ini hanya dirilis di Cina Di dalam game, tujuan kamu adalah untuk memasuki sebuah dungeon dan menyelesaikan misi yang ada dengan cara mengalahkan semua monster yang ada di dalamnya Nantinya, dari monster tersebut kamu akan mendapatkan item berharga yang bakalan berguna untuk menjadi bahan crafting senjata ataupun armor kamu guys Di awal game, kamu bisa mengkustomisasi karakter setua yang kamu inginkan dengan beberapa fitur make up yang ada Secara keseluruhan, Time Tuhan sebenarnya bukanlah full game open world Tapi, untuk berpindah map kamu perlu yang namanya memasuki portal Out of Peak Out of Peak adalah game MMORPG yang baru dirilis kemarin guys Tapi sayangnya, game yang satu ini tidak ada di Playstore Indonesia Padahal, saat peta tes pertamanya kemarin sudah ada di Playstore Indonesia guys Tapi, kamu tidak perlu khawatir Karena kamu bisa menginstal game kali ini melalui APK yang tersedia di situs resminya Yang ada di deskripsi video ini Out of Peak menghadirkan tema game dengan nuansa Cina Dan dengan suguhan sound effect ala-ala musik Cina Yang membuat kita akan merasa bernostalgia dengan game-game RPG klasik zaman dulu Total, ada 5 klas berbeda yang bisa kamu pilih di awal permainan Seperti Alkaid, Megress, dan masih banyak lagi Dimana setiap karakter tidak bersifat genderlock Kemudian, masing-masing karakter juga bisa dikustomisasi dengan beberapa fitur Seperti kostum, tampilan wajah, dan lainnya Secara keseluruhan, selayaknya game MMORPG pada umumnya Tujuan kamu adalah untuk mengerjakan misi dan juga memperkuat karakter kamu Dengan cara meningkatkan combat powernya Car X-Trait Car X-Trait merupakan game balapan open world Yang akhirnya sudah bisa kamu mainkan di Android Tapi sayangnya, untuk bisa memainkan game kali ini Kamu membutuhkan VPN Rusia Game kali ini hadir dengan konsep game yang mirip seperti Forza Horizon yang ada di PC guys Selain grafisnya yang realistis banget Game ini juga diberikan kebebasan untuk berkeliling tanpa perlunya mengikuti balapan Seperti game racing yang ada sekarang Car X-Trait menyajikan game balapan dengan konsep modern Yang bahkan hampir setara dengan game PC Karena memang game ini awalnya dirilis untuk perangkat PC Dan akhirnya di porting ke perangkat mobile Dan kamu bisa mengerjakan misi yang bisa kamu temukan di dalam map Atau di bar quest guys Di sini, pemain juga bisa mengoleksi berbagai jenis kendaraan Dengan model terbaru Dan dari merek perusahaan terkenal yang ada sekarang Blast Global Blast Global merupakan game MMORPG yang awalnya dirilis di server Korea Dan sekarang sudah hadir untuk pengguna Android di Global guys Dan kerennya lagi adalah Kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia Di awal permainan, pemain akan diminta untuk memilih role sesuai yang kalian inginkan Dengan total, ada 5 role berbeda seperti Berseker, Mage, Ranger, dan masih banyak lagi guys Yang memiliki kemampuan dan skill yang keren Setelah itu, pemain juga akan diberikan fitur make up Dan kostumisasi karakternya sesuai keinginan Dan untuk kamu yang mungkin males untuk kostumisasi karakter Kamu bisa menggunakan preset yang ada Ketika memasuki game Kamu akan diberikan berbagai macam misi yang dikerjakan Dan ada fitur full auto Yang akan mempermudah pekerjaan kamu Untuk misi tersebut Secara keseluruhan Blast Global memiliki tampilan grafis yang keren banget Apalagi tampilan battle Dan juga karakternya Yang dibuat semulus mungkin Seperti ala-ala game MMORPG jaman sekarang guys Last Ultima Last Ultima merupakan game MMORPG open world Yang sebelumnya berjudul Chaos Portal Tapi saat beta testnya kali ini Game tersebut mengubah namanya menjadi Last Ultima Tapi meskipun begitu Konsep yang dihadirkan oleh game yang satu ini Masih sama seperti game sebelumnya Dan kamu akan merasakan experience Memainkan game MMORPG open world yang sangat keren Game kali ini Juga sudah mengusung tema cross platform Jadi untuk kamu yang ingin memainkannya di PC Ataupun di mobile Dan akun yang kamu gunakan juga sudah terkait Di awal game Kamu bisa memilih 4 kelas berbeda Untuk digunakan Setelah itu Kamu bisa mengkustomisasi karakter Atau role Yang ingin kamu gunakan Dengan fitur make up Yang bisa dibilang cukup banyak guys Kemudian Kamu akan disuruh Untuk mengerjakan misi Dan hunting Yang nantinya Itu akan memberikan kamu item Dan juga meningkatkan level Untuk membuka semua fitur Yang akan berguna Untuk meningkatkan kekuatan karakter kamu Project EVO Project EVO Merupakan game open world survival Yang bisa dibilang memiliki grafis keren Yang mirip seperti game live after Dan sejenisnya Tapi sayangnya Saat video ini dibuat Project EVO Masih belum dirilis secara global Dan Untuk bisa memainkan game kali ini Kamu perlu daftar Untuk beta testnya Dan mendapatkan kode Untuk login melalui email Di awal permainan Kamu bisa membuat karakter Yang tidak bersifat gender lock Dan setelah itu Kamu bisa mengkustomisasinya Dengan beberapa fitur make up yang ada Ketika memasuki game Kamu akan disuguhkan Dengan map open world Dengan grafis yang keren Dan realistis Dan kamu juga perlu Mengikuti misi yang diberikan Dimana nantinya Kamu bisa mendapatkan Berbagai macam peralatan Yang dibutuhkan Seperti senjata Armor Dan juga item Yang diperlukan Untuk crafting Dan membangun shelter Itulah 7 game open world Multiplayer terbaik android Yang dapat kita rekomendasikan Untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan Atau ingin merequest Seputar game Silahkan tinggalkan komentar Di bawah Dan jangan lupa Nantikan video menarik lainnya Dari daftar game And see you guys On the next video You left your scar I fall into your lies All again